Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya Setelah kemarin kita membahas tentang reading section part 2 Sekarang kita masuk ke reading section part 3 Ada apakah disini? Kita simak ya Oke, nah Directly Answered Questions itu adalah jenis soal yang ada dalam reading questions dalam soal tufo Nah, skill-nya yang akan kita kuasai adalah skill yang ke-6 Answered Implied Detailed Questions Maksudnya apa ya? Implied Detailed Questions itu In the reading questions in the tufo, you will be asked to answer a multiple choice question about a reading passage by drawing a conclusion from a specific detail or details in the passage Ya, jadi ditanyakan reading passage Nanti, kalau masih bingung nanti kita lihat contoh soalnya ya Kemudian, questions of this type contain the words implied ya Terimplikasi dari paragraf tersebut Kemudian inferred likely or probably kemungkinan tentang apa ya To let you know that the answer to the question is not directly stated Kalau kemarin mah directly stated ada? Jawabannya kita bisa tahu Tapi kalau ini not directly stated The information will be given in the passage and you will draw a conclusion from the information Kemampuan untuk drawing conclusion lagi-lagi harus kita kuasai ya Pokoknya draw conclusion itu bukan guessing ya Tapi menyimpulkan Menyimpulkan dari teks itu apa sih gitu ya Oke, kita lihat Nah, ini adalah contoh pertanyaan dari implied detail questions Ya Nih, it is implied in the passage that It can be inferred from the passage that It is most likely that Kemudian, what probably happened Ini adalah jenis-jenis ya Contoh-contoh questions dalam soal tentang directly answered questions Kemudian Where to find the answer? The answer to these questions are generally found in order in the passage Generally found Tapi tidak detail dijelaskan ya Tidak directly stated Kemudian How to answer the questions? Choose a keyword in the questions Setelah baca soalnya Keyword-nya apa yang ditanyakan Scan the passage for the keyword P is scanning 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 Kemampuan scanning Kemudian Carefully read the sentence that contains the keyword Look for an answer that could be true according to that sentence Of course ya Kita langsung ke contoh soalnya Disini ada soal Terdiri dari dua paragraf Kita baca dulu Pertanyaannya Which of the following is probably not Tadi ya Bahwa contoh soal seperti ini tuh Biasanya ditanyakan yang tadi Probably likely Sepertinya Dan lain-lain gitu ya Nah ini contohnya Probably not a Hawaiian word Kata kuncinya tadi Kan ini Nih Keyword-nya dulu kita ya Sudah dalam ini Keyword dalam pertanyaan kita Ini ada ini Ada Keyword-nya adalah Hawaiian word Langsung kita scanning Kesini Ke text Ke passage Kita lihat di setiap kalimat pertama Setiap paragraf The Hawaiian language is a melodic language In which all words are derived from an alphabet of only twelve letters The five vowels A-E-I-O-U And the seven consonant H-K-L-M-N-P Ini apa nih W Oke satu itu Kemudian Kita lihat di kalimat Pertama juga di paragraf kedua This musical sounding language can be heard regularly by visitors to the island Hmm Mewakili tidak Ini Hawaiian word Kita langsung kefokus aja Hawaiian word-nya Kalau di kalimat kedua Paragraf kedua Kalimat pertama tidak ada Langsung ke sini Karena Membahasnya Hawaiian word Excuse me Each syllable in the language ends in a vowel Di akhiri dengan vokal And two consonants never Never appear together Ini kata kuncinya Dimanakah disini Dua consonant itu tidak pernah berdampingan Nah berarti ini Ya Jadi tetap kuncinya baca Kalimat pertama setiap paragraf Baca dulu soal ya Sorry Baca dulu soal Keywordnya apa Hawaiian word Kita langsung ke Hawaiian language ini baca Kalau misalkan di kalimat pertama belum Kalimat kedua Misalkan Oh ini tidak bahas itu tuh Soalnya kata kuncinya Hawaiian word Kita baca aja yang ini Fokusnya ya Yang di parangraf pertama Get it? Next Example Nah It is implied in the passage That a low-lu is Udah ada kata kuncinya Pada saat kita membaca soal Kita fokus ke keyword Kata kuncinya low-lu Kita cari di teks Nggak usah dibaca Ke tiap Apa Kalimat ya Langsung aja Untuk mengefektifkan waktu Kita ke low-lu nya Kita baca nih Oh low-lu nya Ada di kalimat terakhir The visitor may attend An outside low-lu Where everyone eats Too much And be invited afterwards To dance Berarti apa ya Apakah low-lu itu adalah A dance Atau a feast Because it's concert Atau language Kita lihat di kata kuncinya Low-lu Where everyone eats Too much Berarti apa A feast A feastnya Makan party Tapi makan-makan gitu Makan-makan barong gitu Kan nggak mungkin ini concert ya Tidak ada Ini ada nih kata kuncinya Everyone eats Too much And be invited Afterwards To dance Jadi Lebih ke party Fist Itu artinya Party gitu ya Makan bareng gitu ya Itu dia Ya Oke Kita ke skill Ketujuh Answer Transition Questions Correctly Transition itu apa ya You will be asked To answer a multiple choice question About what probably come before the reading passage In the preceding paragraph Or what probably comes after the reading passage Transition Ya Transisi dari setiap paragraph The topic of the preceding or following paragraph Is not directly stated again and again Is not directly stated Sama ya Karena judulnya juga Judulnya juga adalah Jenis pertanyaan Tentang Ini Kita balik lagi Kesini Directly answer questions Jadi Jawabannya itu Tidak Tidak di Indirectly stated Gitu ya Oke Kita lihat disini And you must draw A conclusion To determine What is probably In this paragraph Drawing conclusion again Langsung ke contoh soalnya Seperti apa Oke Contoh pertanyaannya Maksudnya Seperti ini The paragraph preceding the passage Probably What is most likely in the paragraph following the passage Dan lain-lain ya Ini hanya contoh Hmm How to find the answer The answer can generally be found in the first line of the passage Kalau Kalau membaca kata pertama Setiap paragraph Itu mewajib ya Apapun jenis soalnya Ya Kita baca dulu itu Tapi kalau tidak Kalau tidak ada Move Kayak tadi ya Kata kuncinya dulu Tetap dibacanya paragraph pertama dulu Meskipun yang dicari adalah Tadi kata kuncinya sudah ketahuan Tapi Paragraf pertama itu benar harus dibaca ya Kemudian The answer can generally be found in the last line Bisa juga katanya di kalimat terakhir For following question Ya Kalau untuk nih Preceding Kalau preceding itu katanya di kalimat pertama Ya Tapi kalau pertanyaannya Following the passage Itu biasanya di last line Atau kalimat terakhir Dari paragraph itu Ya Again and again Ini how to answer the questionsnya Read the first line For preceding question Ini kalau pertanyaannya preceding Karena ada dua jenis ya Ada yang menanyakan preceding the passage Sama following Nah Kalau read the last line For following question Kalau pertanyaannya following Itu kita langsung aja baca ke kalimat akhirnya Biasanya jawabannya ada di sana Draw a conclusion about what comes before or after ini Kalau belum nemu jawaban boleh kita pakai ini ya Lihat sebelumnya dan sesudahnya Choose the answer that is reflected in the first or last line of the passage Oke Kita lihat contoh soalnya Oke Tadi Ada dua soal Yang menanyakan preceding Sama Following Following the passage Sama preceding the passage Yang pertama ini contohnya adalah Preceding the passage Kita lihat tadi katanya Kalau bertanya tentang preceding this passage Biasanya ada di first line Ya Berarti kalimat pertama banget dari paragraph itu Another myth Another myth of the Asians Concerns David Jones Who in folklore Is the mean-spirited Suburban of the Asians Death Kita lihat disini nih Dari kalimat pertama saja The youth of David Jones Masalah mudanya Enggak dibahas Kemudian David Jones' career as a seller Enggak banget A different traditional story from the sea Preparing to travel on the Asians Di antara keempat ini Yang lebih tepat adalah Yang C Kenapa? Ada myth Mythos Of the Asian concerns Ini Ya Kemudian ada folklore Ini kan kalau kita Fokus ke myth Berarti mythos Berarti kita langsung Ke fokusnya Ke traditional story Ya Gampang Jadi tidak perlu Waktu banyak lagi Tinggal Kalau ditanya preceding Kalimat pertama Next Example Ini yang ditanya adalah Following The topic of the paragraph Following The passage Ini udah di Dikasih tau nih Sama pembuat soalnya Ya Di board Following Berarti tadi Fokusnya ke Last line Kita baca aja Last line-nya Nih Kalimat terakhirnya Mana kalimat terakhirnya Mana ya Dari sini Berarti nih Needless to say Any sailor On the seas Is not so eager To take a tour Of David Jones Locker Although It might be A rather Interesting trip Considering All the treasures Located there Hmm Coba Sebelum kita kesini Valuable items Located at the bottom Of the ancients I think Where David Jones Is found today Enggak banget Kalimat terakhir Tidak mewakili ini Kemudian Jonas Jonas And dwell Enggak Kok Jonas sih Jonas gitu ya Salah Kemudian Preventing objects From falling over world Enggak banget Yang ini Yang pas Gitu guys Nah Minggu ini Sudah dua skill Yang kalian kuasai Coba saya ulangi lagi ya Oke Sekali lagi Ini adalah jenis soal Dalam reading Namanya Directly answered questions Skill Yang harus kalian kuasai Adalah Satu skill Enam Answered Implied Detailed questions Yang tadi Implied Jenis pertanyaannya Adalah ini Ya It is implied Kalau ini Jenis pertanyaannya Ini Biasanya Tidak Di Apa Tidak Selalu ada dalam teks Bukan selalu Tidak disebutkan dalam teks Tidak seperti yang kemarin Ya Nah Biasa Langkah kita Tetap Kalimat pertama Ya Setelah baca soal Keywordnya apa Tapi tetap Baca dulu kalimat pertamanya Ya Siapa tahu Di kalimat pertama Ada keyword ini Kalau gak ada Kalimat kedua Kalau gak ada juga Fokus ke keyword ini Ya Sama Ini juga Ya Oke Ini loh Ada keywordnya Cari Mana loh Baca Kalimat itu Ya Yang ada loh Berarti Kalimat terakhir Baca Kira-kira Oke Kemudian Skill ketujuh Answer transition questions Correctly Ini ada dua jenis Pertanyaannya Preceding the passage Sama following Kalau Preceding the passage Yang ditanyakannya Kita fokus ke kalimat pertama Kalau Following the passage The topic Berarti fokusnya Ke kalimat terakhir Is everything Clean so far Oke Mudah-mudahan Semuanya Mengerti Setelah menyimak ini Pelan-pelan Belajarnya Ya Nanti Kita akan Lanjutkan lagi Di sesi Latihan Lanjut Di Whatsapp group Terima kasih Untuk hari ini Thank you for your attention Stay healthy Stay safe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax